Intro Saat ini, hampir 100 orang di kota Kupang telah meninggal dunia akibat wabah COVID-19. Korban COVID-19 ini kemudian dimakamkan di area khusus di TPU Fatu Koa. Saat ini, setiap hari, dari pagi hingga malam hari, ada saja keluarga korban yang datang berziarah ke makam COVID-19. Sejumlah tukang kuburan pun tampak bekerja dari pagi hingga malam hari. Itu sebabnya, di area kuburan ini, ada cahaya lampu yang bersumber dari generator listrik milik salah satu tukang kuburan. Sementara di bagian lain, tampak lilin menyala di hampir semua kubur. Dari kuburan COVID-19 ini, bermunculan cerita mistis yang mengatakan bahwa ada arwah korban COVID-19 yang merasuki keluarganya dan menyampaikan pesan bahwa dirinya tidak mau dikuburkan di perkuburan COVID. Kata arwah, di sini sepi, di sini angker, di sini banyak setan neraka yang berkeliaran. Namun, apa yang bisa diperbuat? Kuburan telah dibuat, dan di dalamnya telah bersemayam jasad yang difonis terpapar COVID-19. Mari kita berdoa agar para korban mendapat tempat di surga. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa mereka dan terimalah mereka dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu.